Saatnya kita bedah protein vegan dari FitLife, yaitu D-Pro. Wow, katanya BCAA-nya itu nggak kalah sama yang Whey. Apa aja komposisi yang digunakan di sini? Dan apakah sesuai dengan harga, dengan kualitas yang diberikan? Semua bakal kita bahas di video kali ini. Let's check it out. Untuk kemasannya, dia pakai 2 kemasan. Ada yang box 1,5 kg dan yang kemasan kecilnya 300 gram. Dengan 2 varian rasa, yaitu tiramisu dan Japanese matcha. Tas susunya FitLife, yang nggak pakai botolan. Di sini semuanya pakai kemasan zip. Jadi kalau misalkan sudah kalian buka, ya tutup rapat lagi ya. Untuk antrifeknya, di sini per 30 gram bubuknya itu sudah mendapatkan protein 19 gram. Lemaknya juga rendah dan karbonnya ya lumayan tinggi di sini. Dan punya protein rasio sebesar 63 persenan lebih ya. Dengan kualitas protein nabati. Perservingnya tadi juga sudah mengandung 3 gram lebih BCAA loh. Jadi buat yang vegan, tetap BCAA bisa didapat dari nabati. Tapi ya tidak setinggi dari hewani ya. Oh iya, perlu dicatat, tiap varian rasa itu punya perbedaan di Nutrifeknya di sini. Yang tiramisu ini 130 kalori. Dan yang Japanese matcha itu 120 kalori. Padahal protein dan karbonnya dan juga fatnya, ya itu sama-sama aja ya. Oh iya, mungkin dikarenakan di situ ada saturated fatnya ya. Dan BCAA-nya yang lebih tinggi itu tiramisu ketimbang yang matcha. Padahal total protein yang didapat itu ya sama aja ya. Apakah perisa itu mempengaruhi BCAA? Mari kita cek di komposisi yang digunakan. Di sini dia pakai sumber protein isolate dari nabati. Gue dikasih taunya di sini dia pakai yellow pea protein. Dan persentasenya digunakan cukup tinggi. Yaitu 75%-an lebih karbonnya yang didapat itu kan 8 gram tuh. Ya memang kalau kita berbicara protein nabati. Walaupun sebenarnya tertulis di situ pakai jenis yang isolate. Itu nggak bisa luput dari karbon yang ada di sumber itu ya. Sumber proteinnya itu. Dan di komposisinya ditambahkan lagi serat pangan. Inilah yang mungkin bikin total karbon yang didapat tadi. Persevingnya itu bisa 8 graman. Karena fiber itu adalah tipe dari karbohidrat juga. Dengan 3 gram fiber di dalamnya. Itu sudah cukup membantu untuk kebutuhan serat harian kita. Di komposisinya sini juga ada penambahan instant kopi powder. Untuk varian rasa tiramisu. Apakah kopi instant yang mengandung kafein? Ataukah cuma perisa sintetik kopi? Jadi di sini dia pakai 100% ekstrak kopi. Bukan perisa sintetik. Otomatis mengandung kafein. Begitu pula dengan yang macah. Menggunakan teh hijau bubuk juga mengandung kafein. Tapi tergolong. Karena ini sebagai perisa doang. Sedangkan bahan dominannya ada pada B proteinnya tadi. Baik yang tiramisu maupun macah. Itu sama-sama 75,2% penggunaan protein abatinya. Kok bisa beda ya BCAA-nya? Gue dikasih tahunya untuk yang penjabaran BCAA ya dari FitLife D Pro ini adalah hasil dari analisis lab. Nah pengambilan sampel di lab itu kan itu random tuh. Dan nggak sampai 1% pengambilan sampelnya. Perlu kita tahu produk protein yang sudah dikemas itu bukan cuma whey doang isinya. Ada penambahan warnanya mungkin. Ada perisanya. Ada pemanisnya atau filler yang lainnya. Dan itu belum tentu tercampur rata. Semuanya menjadi homogen. Nah dari kasus ini gue prediksi mungkin aja sampel yang kebetulan terambil itu nggak dominan whey-nya. Eh bukan whey ya. Nggak dominan protein abatinya tadi. Kecuali pengujiannya pakai bahan baku whey langsung atau nabati langsung. Yang belum ada campuran apapun. Otomatis ya nggak bakal banyak perbedaannya disitu. Tapi nggak perlu ambil ribet deh ya soal itu ya. Kalau kalian masih ragu ya pilih yang tiramisu otomatis tinggi BCAA-nya. Tapi kan itu 130 kalori. Kalau yang mace 120 kalori. Itu kan cuma selisih 10 kalori. Itu nggak jadi masalah ya. Fitlove D Pro ini juga sudah lulus Bepom sebagai pangan tambahan tinggi energi protein. Label halalnya juga ada tertera di kemasan. Sekarang saatnya kita bikin. Satu skop atau 30 gram dituang ke dalam 300 ml air. Dan di-shake atau diaduk. Terlihat teksturnya pas. Nggak kental-kental amat loh ya. Padahal ini biasanya kalau yang namanya protein nabati. Itu ya agak kental-kental gitu. Tetep teksturnya itu nggak selembut whey protein. Itu karena dari sumber karbohidrat. Terutama serat yang terkandung dalam protein nabati itu sendiri. Apalagi disini ditambahkan lagi serat ya di komposisinya. Makanya kalau kita diemkan lebih lama lagi. Itu bakal ada endapan di bawahnya. Itu bukan dari filler ya. Tapi itu dari sumber protein nabati itu sendiri. Dan ya itu harus dihabiskan juga endapannya tadi. Makanya jangan tunggu mengendap baru dihabiskan. Untuk harganya sudah gue jabarin. Dan mengacu dari yang gedenya. Kewasan besarnya per servingnya berarti dapat harga 13 ribuan ya. Dan per gram proteinnya ada di angka 600-an perak. Mengenai apakah itu sepadan dengan harga yang diberikan. 13 ribuan per servingnya dengan kualitas protein nabati. Dan kalau kita bandingin juga dengan produk protein nabati yang lainnya. Apple to apple ya. Itu masih termasuk harga yang wajar. Karena disini dia sudah rendah filler. Juga punya protein rasio yang tinggi juga. Lumayan tinggi. Tinggi serat juga di dalamnya. Ditambah lagi sudah bepum dan halal juga. Walaupun disini notabene-nya vegan protein. Tapi juga mengandung BCAA yang cukup tinggi juga loh ya. Memang kalau dilihat dari total protein per servingnya tadi. Itu kan sedikit ya. Cuma 19 gram. Tapi inilah kelas protein nabati. Jangan dibandingkan dengan kelas wave protein. Yang notabene-nya bisa mendapatkan protein lebih tinggi di kelas isolate-nya. Karena ini sekelas protein nabati. Maka tidak mengandung laktosa ya. Di dalamnya. Dan inilah alasan kenapa seseorang itu memilih protein nabati. Kadang ada orang-orang itu yang alergi ya. Dengan susu. Jadi biasanya mereka memutuskan untuk mengkonsumsi protein nabati sebagai sumber proteinnya. Supaya terhindar dari alergi-alergi tadi. Walaupun di sini dia tidak mengandung laktosa. Tapi perlu dicatat. Tetap ada bahan yang mengandung alergen. Yaitu dari isolate protein nabatinya tadi. Karena ada beberapa orang yang sensitif terhadap kacang-kacangan. Soal rasa memang menurut saya ini tidak seenak way protein ya. Sesuai protein. Tapi tetap saya masih bisa menikmati di sini. Tingkat kemanisannya juga ringan. Dan karena gulanya juga nol. Jadi kemasan. Dan hanya menggunakan artificial sweetener. Kalau dibanding dengan kelas whey pro konsentratnya. Harganya itu jauh lebih murah yang whey pro konsentratnya loh ya. Cuman. Nah di sini penentuannya. Kita harus melihat D-Pro ini dikhususkan untuk siapa. Ini dikhususkan untuk yang terganggu. Atau ada respon alergi. Kalau mengkonsumsi protein dari whey. Kalau kalian itu enggak ada masalah dengan protein dari whey. Maka gue sarankan atau gue rekomendasikan ya. Kalian pakai yang whey protein ya. Karena proteinnya disitu lebih tinggi. BCAA nya juga pastinya lebih tinggi. Dengan harga yang lebih murah juga. Dan D-Pro ini juga cocok untuk kalian yang menjalani diet vegan. Karena bergaca dari komposisinya tadi. Sudah termasuk vegan friendly. Ah gue sendiri enggak anti ya. Dengan diet vegan. Ya kalau memang dia ada masalah kalau konsumsi protein hewani gimana. Yang gue concern itu kalau misalkan dia enggak masalah dengan protein hewani. Tapi lebih memilih ke vegan. Wah. Makanya gue tekankan lagi. Memilih suplemen itu tidak hanya pada persoalan kualitas dan bahan bakunya. Tapi juga pada prioritas. Ada alasan orang milih isolat, hidrolat, konsentrat, atau nabati. Jadi sesuaikan dengan prioritas kalian masing-masing. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya.